Pemirsa nama kelompok John Kaye sudah tidak asing dalam kasus kriminalitas. John Kaye sebelumnya tercatat terlibat dalam kasus pembunuhan. John Kaye baru menghirup udara bebas pada Desember lalu dengan status bebas persyarat. Ditangkapnya John Kaye kembali menyita perhatian publik. John Kaye memang tidak asing dalam kasus kriminalitas di Indonesia. Sebelumnya John Kaye ditangkap polisi terkait kasus pembunuhan mantan Direktur Power Steel Mandiri Tan Hari Tantono pada 17 Februari 2012. Pembunuhan di latar belakangi masyarakat tunggakan pembayaran jasa penagih utang senilai 600 juta rupiah. John Kaye difonis 12 tahun penjara yang diperkuat Mahkamah Agung menjadi 16 tahun penjara. Saat menjalani hukuman di sel khusus di LP Nusa Kambangan, John Kaye mengaku bertobat. John Kaye mendapat remisi dengan total 36 bulan 30 hari. Pada 26 Desember 2019, John Kaye menghirup udara bebas dengan status bebas persyarat. Kelompok John Kaye dikenal publik pada 2004 karena terlibat dalam pembunuhan sadis dead kolektor Basri Sanghaji. Selain jasa penagih utang, kelompok John Kaye juga bergerak di bidang jasa pengawalan lahan dan tempat. Namun tidak sampai satu tahun, John Kaye kembali ditangkap polisi atas kasus pengerusakan rumah di Green Lake City dan penganiayaan sadis di Kosambi, Jakarta Barat. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News